Insiden kecelakaan terjadi di ibu kota Sierra Leone, Freetown, Afrika Barat. Sebuah truk menabrak tanker bahan bakar hingga meledak dan menewaskan 131 orang. Mayoritas korban tak bisa dikenali identitasnya, lentaran hangus terbakar. Para korban antara lain terdiri dari pengendara sepeda motor yang langsung berusaha mengambil bahan bakar yang bocor dari truk tangki. Selain itu juga pedagang wanita di pinggir jalan serta komuter yang terjebak dalam minibus. Dikutip dari Al-Jazeera, Jumat 12 November 2021, lebih dari 70 jasad tak bisa dikenali. Wakil Presiden Muhammad Juldah Jaloh langsung menetapkan insiden ini sebagai bencana nasional. Dikutip dari BBC.com, meledakan itu terjadi di persimpangan supermarket Choi Trump di kota Wellington sekitar pukul 22 waktu setempat. Badan Penanggulangan Bencana Nasional atau NDMA, Sierra Leone, mengatakan kendaraan-kendaraan itu bertabrakan ketika tanker itu memasuki stasiun pengisian bahan bakar terdekat untuk meluarkan bahan bakarnya. Para pengemudi yang mengetahui adanya kebocoran keluar dari kendaraan mereka dan memperingatkan orang-orang untuk menjauh. Namun banyak yang malah menuju ke tanker untuk mengambil bahan bakar. Ledakan terjadi saat banyak orang berada di dekat tanker. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!